Viral seorang bapak-bapak ngaku yang punya Indomaret se-Indonesia mau minta rokok dan jajan gratis Baru-baru ini viral video seorang bapak-bapak yang tiba-tiba datang ke Indomaret maksa minta rokok dan jajan dengan gratis Yang dimana bapak tersebut mengaku dirinya lah yang punya Indomaret se-Indonesia Dan bapak-bapak tersebut juga mengaku kalau dia anak angkatnya Presiden Jokowi Yang ngaku punya Indomaret se-Indonesia mau minta rokok dan jajan gratis dan menganggupan Jokowi bapak angkatnya Ada yang yuri di Sukabungi? Bapak-bapak tanya ke bapak angkat saya Presiden Jokowi bila perlu Bapak ada Indomaret seberitnya bapak? Semua se-Indonesia Di mana wakak bapak? Ya se-Indonesia Sontak sang kasir pun berkata sedangkan manajer pengen jajan aja bayar pak Ujar sang kasir Namun bapak tersebut malah berkata kan punya saya Masa mau ngambil aja bayar Ujarnya Dan dalam video yang lain Bapak-bapak tersebut kemudian malah mengaku kalau dirinya adalah seorang anggota polisi Berduanya si bapak naku jadi polisi Amin Amin Bapak-bapak tersebut kemudian malah berkata Saya itu sembarangan ngasih barang atau ngasih rekam ke siapapun Maka bapak di candaku yang anggota polisina kadil Saku mohon Saku mohon Terima kasih.